Intro Salam damai sahabat wasa rohani katolik yang dikasihi Allah Apa kabar anda? Saya berharap anda merasa baik, merasa sehat dan juga merasakan damai sejahtera karena kita akan lebih diteguhkan lagi terutama dalam kesempatan kali ini lewat firman Tuhan agar kita semakin bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita melampaui berbagai keadaan Senang bisa berjumpa kembali di OAS Ruhani Katolik kali ini bersama saya Magdalena Pinkybran dan juga Romo Stefanustino di Prasetyo PR Halo Romo Tino, apa kabarnya? Baik, kabar baik, kabar suka kita Yes, sedang padat-padatnya kegiatan ya Romo? Tapi kami sangat bersuka cita karena Romo bersedia hadir bersama kami dalam OAS Ruhani Katolik hari ini Kita bisa mulai ya Romo? Baik, silahkan Baik, sahabat OAS Ruhani Katolik yang terkasih Mari kita awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Tino Silahkan Romo Mari, saudari dan saudaraku yang terkasih sahabat OAS Ruhani Katolik yang dikasih Tuhan dimanapun anda berada Kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak, sumber kehidupan Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus Putramu Bimbinglah kami untuk selalu mengakui keagungannya dengan sikap hidup rendah hati di hadapanmu dan sesama Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bacaan pertama Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi Saudara-saudara Dalam hidup bersama hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus Walaupun dalam rupa Allah Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Sebaliknya Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat bahkan sampai wafat di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit yang ada di atas dan di bawah bumi dan bagi kemuliaan Allah Bapak semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Ya Tuhan Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa Orang miskin akan makan sampai kenyang Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Ya Tuhan Segala ujung bumi akan menjadi sadar lalu berbalik kepada Tuhan Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Ya kepadanya akan sujud menyembah Semua orang sombong di bumi Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Ya Tuhan Dan aku akan hidup bagi Tuhan Anak cucuku akan beribadah kepadanya Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan Kepada angkatan yang akan datang Dan menuturkan keadilannya Kepada bangsa yang akan lahir nanti Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Ya Tuhan Kini kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Datanglah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan gelegaan kepada kalian Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang farisi Sementara perjamuan berlangsung Seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar Ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi mereka semua minta dimaafkan Yang pertama berkata Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku baru membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru saja menikah Dan karena itu aku tidak dapat datang Maka kembalilah hamba itu Dan menyampaikan semua itu kepada Tuhannya Lalu murkalah Tuhan rumah itu Dan berkata kepada hambanya Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat Orang-orang buta dan lumpuh Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan Sekalipun demikian masih ada tempat Maka Tuhan itu berkata Pergilah ke semua jalan dan persimpangan Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk Karena rumahku harus penuh Sebab aku berkata kepadamu Tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku Demikianlah sabda Tuhan Terkujilah Kristus Sahabat ose rohani katolik yang terkasih Kini mari kita memasuki sesi yang pertama Dalam permenungan kita Romotino dari bacaan hari ini Sepintas saya ngerasa Sepertinya yang sedang dibicarakan Ini diri saya nih Pada saat Tuhan minta melakukan sesuatu Kayaknya banyak ekscusenya ya Bentar Tuhan lah gak ada ini nih Aduh bentar Tuhan Apakah benar Bacaan hari ini berbicara tentang itu Atau sebenarnya ada makna lebih dalam Yang bisa kita Temukan lagi lewat bacaan hari ini Romo silahkan Baik terima kasih Mbak Pinky Dan juga Para sahabat ose rohani katolik Dimanapun Anda berada Menarik bacaan pertama dan bacaan Injil Yang kita dengarkan dalam edisi 5 November 2024 bahkan biasa ke-31 Kita lihat pertama Dari bacaan pertama Itu diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Filipi Saya mengutip Salah satu ayat dari yang kita baca tadi Itu ayat 8 ya Dikatakan begini Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itu salah satu kutipan dari Ayat yang Secara pribadi itu mengenal bagi saya Silahkan nanti Mbak Pinky dan juga Para sahabat ose rohani katolik Dari Ayat 5 sampai 11 Kira-kira ayat mana yang Menjadi kata kunci Dan juga menjadi Apa ya Inspirasi gitu ya Yang bisa Kita renungkan dalam perjalanan hidup kita Pesiaran kita sebagai orang beriman Saya mengambil satu kutipan itu Kata kunci yang Bagi saya menarik adalah Dimana Yesus sendiri itu Takut gitu ya Kepada Bapaknya Ketaatan ini bagi saya Tidak bisa dilepaskan dari sikap iman Maka Ya ketaatan adalah bagian Atau bukti dari Iman itu sendiri Maka ada seorang Hambat Tuhan gitu ya Yang pernah mengatakan Obedience without faith is possible But not faith without obedience Nah itu Bagi saya Ya ketaatan itu Menjadi sebuah Sebuah cara ya Dimana Kita sebagai orang beriman kristiani ya Merupakan Sikap iman gitu ya Yang tidak bisa Dilepaskan dari itu Maka Kalau Di dalam kitab suci yang kita baca Bagaimana Kitab suci juga menjelaskan ya Orang yang Bisa membayangkan Orang yang hidup dalam ketaatan gitu ya Orang yang hidupnya Taat gitu Persis dengan apa yang Tuhan perintahkan ya Itu sebagai ya Sekali lagi Sebagai wujud iman mereka Gitu ya Mereka Sedemikian rupa ya Dengan Dengan ketekunannya Dengan segala macam upayanya Ya Berusaha gitu ya Untuk Menjadi pribadi yang taat Ya misalnya saja dalam tokoh-tokoh Yang kita kenal Misalnya seperti Daniel Atau misalnya seperti Meshah Atau Abednego gitu ya Bagaimana Mereka sendiri pun juga memberikan teladan ya Ketaatan gitu ya Bukan hanya Yesus Tetapi Tokoh-tokoh nabi-nabi Ataupun juga para murid Juga sudah memberikan Contoh ya Ketaatan Tapi juga ada Pribadi-pribadi yang tidak taat gitu Ya salah satunya mungkin saya gitu ya Pribadi yang tidak taat Ya misalnya seperti Ya dalam bangsa Raja-raja bangsa Israel Itu kan juga banyak ya Kisah-kisah dalam perjanjian lama Yang kita tahu juga Ya seringkali itu juga menjadi cerminan Bagi saya secara pribadi Menyadarkan saya Ya bagaimana Apa ya Ya itu tadi Kalau Bahasanya Mbak Pinky tadi ya Kadang-kadang ya kita selalu dengan banyak Excuse ya Dengan selalu banyak alasan Di dalam pengalaman hidup kita Untuk kita Bisa taat gitu ya Kepada Allah Maka dalam Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Filipi Khususnya Ini kan peristiwa yang namanya Kita kenal Seringkali kita kenal Namanya kenosis gitu ya Peristiwa pengosongan diri Yesus aja Ya Yang sedemikian rupa Dengan segala macam Kemaha kuasaannya Kemaha rahimannya Dan lain sebagainya Kemaha tinggiannya Tetapi dia mau Ya Merendahkan diri Dan mengosongkan dirinya Sama seperti kita manusia Itu bagi saya sebuah Sebuah satu sikap iman yang Wah itu udah levelnya Itu udah diatas advance Gitu ya Dan itu menjadi contoh Bagi saya Ya Sangat konkret ya Artinya bukan hanya Sekedar teori Tetapi sungguh-sungguh Bisa Diteladankan Bagi kita Para murid Ataupun kita Sebagai penerus Para rasul Dan Para murid Yesus Yang senantiasa juga Ya inti sikap iman kita Itu ya Ketaatan kita itu Di tengah Begitu banyak Ya Di sekitar kita Begitu banyak Apa ya Persoalan-persoalan Masalah-masalah Di tengah penderitaan Bahkan Yesus sendiri Juga sudah Memberikan teladan itu Yesus taat itu Bukan dalam keadaan Yang baik-baik aja ya Tapi Yesus taat itu Juga dalam keadaan Yang Ya dikatakan Dalam kitab suci Ya Yesus sendiri Ya menderita Yesus sendiri Ya sampai pada Sebuah Apa ya Ya satu Sikap Dimana dia Harus menderita Sampai wafat Di kayu salib Itu kan artinya Ya kalau kita Taat dalam keadaan Yang biasa-biasa aja sih Ya mungkin Bisa dikatakan Gampang kali ya Ya Tapi kalau Kita menghadapi Persoalan gitu ya Penderitaan Lah Gimana harus kita tahan gitu ya Sedangkan kita sendiri Mesti berjuang Dengan penderitaan itu Bahkan mungkin kita protes ya Ya Maka di tengah Banyaknya pergumulan Di tengah Banyaknya penderitaan ya Akibat masalah-masalah Tapi justru Yesus Memberikan teladan Memberikan bukti Ketaatan Di tengah penderitaannya Nah ini yang bagi saya sih Sangat istimewa Dan luar biasa ya Sikap iman sekali lagi ya Wujud sikap iman gitu ya Kita berdoa Kita ke gereja Kita ikut ekaristi Bahkan mungkin ekaristi Harian kita juga ikut Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana sikap iman kita ini Terwujud dalam kehidupan yang konkret Jangan-jangan Saya Kita semua Ya memberikan apa ya Pembedaan gitu ya Ketika di gereja Wah kita beribadah gitu ya Tapi ketika keluar dari gereja ya Kita menjadi manusia kita yang lama lagi gitu ya Bahkan mungkin contoh konkret gitu ya Sudah Dengan tekun Dan kusuk gitu ya Kita ke gereja Bernyanyi Memuji dan memuliakan Tuhan Tiba-tiba ada godaan gitu ya Di parkiran Gereja Harus Mengantri Tapi ya Kita tersulut emosi kita Akhirnya kita mengumpat gitu ya Ini kan contoh sederhana ya Konkret Belum sampai satu jam kali ya Selesai dari bisa Baru bubaran Belum Baru bubaran Misa Itu yang bagi saya Ya saya pun juga kadang-kadang juga tergoda gitu ya Habis Misa Lalu ketemu dengan Apa namanya Ya urusan organisasi dan sebagainya Mungkin Belum beres dan sebagainya Kadang-kadang juga Kalau kita tidak diingatkan Jangan-jangan kita tidak bertumbuh dan berbuah dengan sikap iman kita Jangan-jangan Sikap iman kita ini ya hanya Apa ya Hanya status mungkin Atau hanya Ya tempelan semata Tetapi itu tidak Tidak terwujud dalam kehidupan konkret gitu ya Nah itu yang Yang bagi saya menjadi Menjadi sebuah Refleksi gitu ya Dari apa yang Santo Paulus Refleksikan juga tentang Ketaatan Yesus sendiri di dalam kehidupannya Maka Kalau kita melihat ya Dalam Dalam sebuah apa ya Perikop Dari 5 Ayat 5 sampai 11 ini Ya Senyatanya bagi saya Menjadi satu Refleksi yang Bagi saya sangat penting sekali Bagi kita ya Sebagai orang beriman Kristiani Bisa melihat Yang pertama itu ada beberapa Hal yang ingin saya sampaikan Bagaimana aku diajak untuk Semakin sepikir dan seperasaan Nah ayat 5 itu misalnya contoh Itu kan dikatakan disana kan Mengingatkan kita Meneladani sikap Kristus Dalam hidup kita Gendarlah kalian bersikap Seperti ya kan Kristus Yesus Bagaimana sepikir dan seperasaan gitu Saya tuh seringkali Memberikan satu ilustrasi Permainan sederhana gitu Mungkin Mbak Pinky juga sudah pernah dengar Atau Para sahabat tuasa juga pernah dengar Misalnya ada contoh Ada tiga Ada tiga Peribadi Ketika melihat Kulit pisang Yang ada Di lantai Peribadi yang pertama Ya udah Hanya melihat Lalu jalan lagi Paling cuma hanya Menggerutu di dalam hati Ini siapa sih Yang buang sampah sembarangan Lalu peribadi yang kedua Dia ambil kulit pisangnya Tetapi dia Berteriak dan mencari tahu Siapa yang buang kulit pisang ini sembarangan Wah Rasa kita jadi palawan dan hebat gitu ya Lalu pribadi yang ketiga Ya sudah diambil Dibuang ke tempat sampah Lalu Kita melakukan kegiatan seperti biasa Nah ini tiga pribadi ini Bagi saya Sangat kelihatan sekali Mana yang memwujudkan Sikap imannya gitu ya Bagaimana dia mencerminkan Dalam kehidupannya sehari-hari Tanpa dia harus banyak bicara Tanpa dia harus banyak mengeluh Tanpa harus dia mencari tahu Siapa yang salah Siapa yang benar Tapi jelas itu ada kulit pisang Dan itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain Maka diambil Lalu dia buang ke tempat sampah Selesai Maka Dalam refleksi yang lebih sederhana Sikap iman itu harus mencerminkan kita Menjadi pribadi yang semakin sederhana Kalau sikap iman kita yang terwujud Dan membuat kita menjadi semakin complicated Kita mesti bertanya lagi Wah ini kok jadi pribadi jadi ribet ya Padahal Yesus sendiri yang mengajak kita menjadi pribadi yang semakin bebas dan sederhana Saya ingat sekali ya Paus Franciscus juga mengajak kita dalam kunjungannya waktu itu ke Indonesia Ke GBK Dia mengatakan ya kita diajak juga untuk menjadi pribadi yang bebas Menjadi pribadi yang semakin sederhana Menjadi pribadi yang merdeka Menjadi pribadi yang merdeka apa? Ya menjadi pribadi yang taat Maka ini dua paradoks ya Taat tapi kok merdeka gitu ya Padahal biasanya kalau taat Berarti kan kita terikat pada sesuatu Tapi paradoks ya Justru merdeka ya Justru merdeka Jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Disitulah kemerdekaan anak-anak Allah Disitulah kita menjadi pribadi yang semakin bebas Karena aku taat dengan apa yang Tuhan kehendaki Aku gak cari jalan sendiri Aku gak maunya sendiri Aku gak bikin jalan sendiri Tetapi aku mengikuti jalannya Tuhan Dan disitu persis kebebasan kita sebagai anak-anak akan kelihatan Kebebasan kita sebagai anak-anak Allah Akan semakin terwujud Dan persis disitulah adalah sikap iman kita Maka poin pertama yang saya nawarkan adalah Bagaimana kita mau menjadi semakin sepikir dan seperasaan Ada panggilan gitu ya Untuk hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri Itu poin pertama untuk sesi yang pertama Tentunya ada beberapa poin lain nanti yang akan kita bicarakan Tapi ya karena keterbatasan waktu juga Mungkin bisa sedikit ditambahkan aja kali ya Romo untuk sesi yang pertama ini Tadi berarti Romo katakan bahwa tanpa ketaatan Itu tidak ada iman ya Romo Dan harusnya dengan ketaatan itu justru membawa kita kepada kemerdekaan Dan kesederhanaan gitu Nah dalam prakteknya nih Romo Ya kadang kita ngerasa kayak Ini apakah saya benar-benar harus taat-taat 100% taat atau saya masih punya kesempatan untuk berkreasi Kreatif thinking gitu ya Bahwa atau ini hanya sebatas Excuse ya sebenarnya Romo Bagaimana sih sebenarnya kita memandang ketaatan ini Kadang-kadang mungkin langsung terpikir sama kita Kalau terlalu taat kok kayaknya kaku banget ya Gitu ya Apakah dimungkinkan ada kreativitas di sana Untuk tidak sepenuhnya taat Atau bagaimana itu ya Romo Ini sebagai penutup kita di sesi yang pertama Romo singkat saja silahkan Ya ini kan sebetulnya kecenderungan kita manusia ya Untuk menawar dan lain sebagainya ya Maka ya soal kreativitas dan lain sebagainya Itu kita tempatkan dalam konotasi yang positif pasti ya Artinya bagaimana aku hidup Sebagai orang beriman yang selalu diajak untuk Ya terus punya inovasi, punya kreativitas Tetapi inovasi dan kreativitas di dalam Tuhan Artinya ya ketika aku Apa namanya Sungguh-sungguh ingin taat di dalam Tuhan Ya ketaatanku itu dibuktikan Misalnya saja bagaimana aku mau berkorban Nah itu kan Salah satu contoh sederhana Ketika hidup dalam perkawinan misalnya Kalau tidak ada yang namanya self-sacrifice ya Pengorbanan itu ya Ya bagaimana cinta yang katanya dalam janji perkawinan itu Akan bisa terwujud ya Kalau masing-masing pasangan misalnya merasa dirinya paling benar Pasangan dirinya merasa paling ya Pokoknya aku yang begini Wah itu kan kalau udah kata pokoknya gitu ya Nah itu udah mau menunjukkan sebetulnya ya Ya itu cerminan ya Dalam diri kita gitu ya Maka ya itu yang disebut dengan Ya kreativitas yang Yang dalam konotasi negatif ya Tetapi bagaimana kita diajak untuk Semakin hari ya Semakin persis Ketika Tuhan mau berkorban Ya sepikir seperasaan berarti Kita juga diajak untuk berkorban Kalau kita tahu bahwa Ekaristi ya Hidup kita semakin ekaristis gitu ya Diambil Lalu diberkati Dipecah-pecah Lalu dibagi-bagikan Maka ya Hidup kita pun juga semakin ekaristis Berarti hidup kita pun juga Menjadi Apa namanya Milik orang lain Kita juga mau memberikan diri kita Berbagi juga untuk Orang lain Maka semangat dalam Arda sendiri Itu sangat menunjukkan semangat yang ekaristis Memwujudkan sikap iman gitu ya Mengasihi penduli dan bersaksi Maka itulah yang Yang menjadi Panggilan sederhana Wujud konkret yang bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tanpa harus kita bikin yang hebat-hebat Tetapi kita bisa Sangat sederhana dalam kehidupan konkret Setiap pagi misalnya Bagaimana Dalam keluarga Seorang istri Seorang ibu Menyiapkan segala sesuatunya Dengan hati yang tulus dan gembira Tanpa mungkin harus dilihat Tanpa mungkin harus di Ucapkan terima kasih Tapi sungguh-sungguh melakukan Rutinitas itu dengan hati yang gembira Seorang suami juga dengan ketaatannya Apa namanya Bekerja Lalu juga memperhatikan keluarga Lalu juga sayang dengan keluarga Dengan istri dan anak-anaknya Itu sebuah wujud konkret gitu ya Yang bagi saya itulah sikap iman Yang terwujud sehari-hari Anak-anak juga sama Bagaimana sungguh-sungguh Mau Belajar dengan Tekun dan setia Semata-mata ya Untuk Apa namanya Masa depannya Untuk keluarganya Untuk Tuhan Untuk gereja Untuk masyarakat Untuk negara Dan Itu dari yang Sangat paling kecil Dilakukan Tetapi Dilakukan dengan ketulusan hati Itu bagi saya Satu hal yang sederhana Semakin sepikir Dan seperasaan dengan Kristus berarti ya Mau juga melakukan Apa yang dilakukan oleh Yesus Apa yang dilakukan oleh Kristus Dalam kehidupan kita Dalam hal-hal yang sangat sederhana Wah terima kasih Romo Jadi kita bicara Ketaatan pada Allah Di sini bukan Hanya bicara tentang Ketaatan cara-cara beribadah Ya Tata cara doa Tapi lebih dari itu Seperti yang Romo Ingatkan tadi Bahwa harus lebih Tercermin Dalam ketaatan kita Yang bisa dipraktekkan Dengan cara yang sederhana Dalam kehidupan kita Sehari-hari Terima kasih sekali Romo Ini menjadi penutup Untuk sesi kita yang pertama Dan tentu saja Nanti kita akan gali Lebih dalam permenungan kita Di sesi yang kedua Sahabat wasserohani katolik Yang terkasih Karenanya Jangan kemana-mana Tutaplah bersama kami Sahabat wasserohani katolik Yang terkasih Terima kasih Anda masih bersama kami Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo PR Dan saya Magdalena Pinky Berat Dan kini kita akan memasuki Sesi yang kedua Setelah tadi di sesi yang pertama Bagaimana kita mendapatkan Permendungan dari Bacaan hari ini Tentang ketaatan Dimana Ketaatan Justru ternyata Tidak membuat kita terikat Ketaatan Justru membawa kita Kepada kebebasan Dan juga Kesederhanaan Dan tadi Romo Sudah sebutkan di sesi yang pertama Bagaimana ketaatan ini Juga menjadi tanda Bahwa kita Sudah beriman Jadi Tidak ada iman Tanpa ketaatan Begitukannya Romo Tadi di sesi yang pertama Baik Romo Kini di sesi yang kedua Permendungan lebih lanjut Yang seperti apa Yang bisa kita dapatkan Silahkan Ya Terima kasih Mbak Pinggan Dan sahabat wasserohani katolik Dimanapun Anda bergada Dan yang dikasih Tuhan Kita akan melanjutkan Permendungan yang kedua Ini juga semakin Mendalam gitu ya Dari peristiwa kenosis Peristiwa Yesus yang mengosongkan dirinya Dia mengambil rupa Sebagai manusia Itu kan artinya Menunjukkan kasih dan pengorbanan Yang luar biasa Dia bukan hanya menjadi manusia Tetapi menjadi hamba Yang merendahkan diri Demi umat manusia Demi kita semua Nah maka Sikap batin semacam inilah Yang menjadi Keutamaan gitu ya Hidup kita sebagai seorang Beriman Nah di dalam Bacaan Injil Yang kita dengarkan Ini gambaran Sebuah perumpamaan Yang tadi Kita juga Lihat sendiri Dan kita baca Perumpamaan tentang Sebuah pesta Yang besar gitu ya Yang memberikan Satu refleksi Bagi saya Mengenai Undangan Allah Dan bagaimana Kita manusia Merespon undangan itu Maka Ketika kita dihadapkan Dengan undangan Allah Ini kalau Hatinya itu Apa ya Masih sibuk gitu ya Dengan Dengan belenggu-belenggu Yang masih ada Dalam diri kita Nah tampaknya Undangan Allah ini Bisa jadi ya Tidak terdengar Atau terdengar Tetapi kita Mengabaikan Sebagaimana juga Dikisahkan Di dalam perumahan itu ya Ada seorang Yang mengadakan Perjamuan Mengundang banyak orang Tetapi apa yang Dikatakan disana Tetapi mereka semua Minta dimaafkan Ada orang pertama Orang kedua Dengan segala macam Alasan-alasannya Nah maka disini Satu dua hal yang Saya mencoba untuk Apa ya Melihat ya Ini undangan Allah Yang seperti apa gitu ya Maka dalam perumpamaan ini Sebetulnya Allah sendiri Ingin Mengajak kita ya Semua orang itu Masuk Di dalam undangannya Masuk di dalam Kerajaannya Maka kalau Merayakan Ekaristi Sebagai lagu Pembuka itu kan Sebagai undangan Perjamuan Pesta gitu ya Maka Nuansa dimana Kita menyiapkan hati Membuka hati Membersihkan hati Nah inilah Sikap-sikap batin Yang mesti kita Upayakan gitu ya Sikap-sikap batin Yang mesti kita Laksanakan Di dalam Persiapan kita Untuk masuk dalam Undangan Allah Masuk ke dalam Kerajaan Allah Maka Undangan ini Diberikan kepada Orang-orang Dari berbagai macam Ya latar belakang Ya Status Apapun gitu ya Tanpa memandung Justru tanpa memandang Status sosial gitu ya Tapi Siapa saja Masuk dalam Undangan Allah Tetapi lihat Apa yang terjadi Di dalam Perikop Yang kita baca tadi Dalam arti yang Lebih sederhana Ada penolakan Bagaimana Respon dari Para undangan Dari orang-orang Yang diundang itu Menggambarkan Kita sendiri Yang seringkali Mengabaikan Bahkan menolak Undangan Allah Diajak untuk Tahat kepada Allah Kita suka cari Jalan lain Itu sendiri pun Sebetulnya Kita menolak Undangan Allah Yang sejatinya Di situ persis Hidup beriman kita Tapi ya kita Dengan segala macam Alasan ya Meskipun kelihatannya Alasannya logis gitu ya Meskipun kelihatannya Alasannya benar Tetapi sebetulnya Kita Disini saya belajar Sebetulnya Bagaimana Menempatkan diri Dan prioritas Apakah Dalam hidup saya Dalam hidup kita Kita memprioritaskan Hal yang Selalu Duniawi Apakah boleh Atau tidak boleh Boleh Kita masih hidup Di dunia kok ya Ya pasti boleh Tetapi apakah Hal duniawi ini Menjadi sarana kita Untuk semakin Dekat dengan Allah Atau Menjadi tujuan Nah ini kadang-kadang Kita terbolak Dan terbolak balik ya Antara mana yang Sarana Mana yang menjadi Tujuan Nah kalau seandainya Sarana-sarana itu Sarana-sarana dunia Yang bersifat duniawi itu Yang menjadikan kita Semakin dekat dengan Tuhan Semakin menjadikan kita Dekat dengan Yesus Ya itu menjadi Hal yang baik Tetapi kalau Misalnya sarana-sarana Secara duniawi Menjadikan kita Semakin jauh Ya itu Yang membuat kita Akhirnya bertanya gitu Dimanakah Ketaatan kita Kepada Allah Saya selalu itu memberikan Contoh sederhana gitu ya Logika sederhana juga Kepada calon-calon pasangan Pak Sutri ya Pada saat kanonik misalnya Atau pada saat pengajaran Apa namanya Membangun rumah tangga Saya mengatakan Kalau seandainya kita yakin ya Pas calon pasangan ini Akan menikah Lalu mereka akan Dipersatukan dengan Yesus Maka pada saat Mereka diberkati Lalu setelah itu Menjalankan Kehidupan perkaminannya Mestinya kan semakin dekat Dengan yang mempersatukan Betul kan ya Tetapi Sorry Kita dengan segala macam Alasannya Kadang-kadang ya Wah sibuk Gak sempat ini Dan lain sebagainya Padahal misalnya contoh Kita mau berdoa bersama Dalam keluarga Wah itu kan berbagai macam Wah Excuse-nya luar biasa lah ya Segudang alasan bisa kita pakai Akhirnya Kita tidak dekat Dengan yang mempersatukan kita Kita menerima sakramen Baptis Tekaristi Krisma Dan lain sebagainya Saya menerima sakramen Imamat Apakah saya semakin dekat Dengan Tuhan atau tidak Semakin dekat Dengan yang mempersatukan Saya atau tidak Nah ini kan Menjadi pertanyaan refleksi Yang mungkin baik kita renungkan Dalam perjalanan hidup kita Gitu ya Aku Dalam keluarga Peranku apa Aku sebagai apa Dan secara personal Di hadapan Tuhan seperti apa Nah aku bertanya Apakah Selama ini aku Sudah mengupayakan itu Atau tidak Atau jangan-jangan Ya Hidup berimanku Ya sekedar Dalam tanda petik Status gitu ya Tapi sungguh-sungguh Aku tidak menghidupi itu Sebetulnya Artinya ya Dalamnya tuh Kelihatannya tuh Berbentuk Tapi dalamnya kosong Nah Itu yang Yang coba kita Renungkan dalam Dalam kisah dua kisah ini ya Baik bacaan pertama Maupun juga dalam Bacaan Injil Satu hal yang Bagi saya Apa ya Yang bisa kita Renungkan dan Kita bawa dalam Perjalanan hidup kita Kita mau diingatkan Bahwa kasih Allah itu Sudah berlipah-lipah Kita terima Ketika mereka Ya Di dalam bacaan Injil Menolak undangan Allah Tetapi bagaimana Tuan ya Tuan rumah ini Itu tetap Mau mengundang Siapapun ya Bahkan Hambanya disuruh mencari ya Orang-orang yang ada di pinggiran Orang-orang yang ada di Apa yang tidak mungkin Tidak dianggap Yang terpinggirkan Itu sebenarnya Mau menunjukkan apa sih Kasih dan anugerah Allah itu Ya Dibagikan untuk semua Bahkan mereka yang mungkin Tidak dianggap dalam masyarakat Mereka yang tidak dianggap Di dalam rumahnya Mereka yang mungkin Tersingkir Mereka yang lemah Yang kecil Atau bahkan kita yang di rumah Yang seringkali kita mungkin Mengabaikan istri kita Suami kita Anak-anak kita Asisten rumah tangga kita Mertua Menantu Oma dan opa Siapapun Tetapi kasih Allah itu Begitu luar biasa Ditunjukkan kepada kita Dia begitu melimpahkan Kasih dan anugerahnya Yang berlimpah-limpah kepada kita Semua tanpa terkecuali Maka Sebuah urgensi Dan sebuah kesempatan Yang Bagi saya Ya ini anugerah Allah Yang mesti ditanggapi Allah menginginkan Allah menginginkan Rumahnya penuh Tadi dikatakan Dan ini menunjukkan Bahwa setiap orang Diberikan kesempatan Untuk datang Kan kalau ada lagunya kan Aku datang padamu Terimalah ya Tuhan Tanda bakti umatmu Terima kasih Tuhan Tapi aku mau datang gak ya Atau aku menolak gitu ya Padahal pintu udah dibuka lebar-lebar Tuhan udah selalu Membuka hatinya Selalu membuka pintu rumahnya Tetapi jangan-jangan Setiap kali kita berdoa Tuhan seolah-olah Gak pernah mendengarkan Doa saya Romo Tuhan Rata apa Tidak mendengarkan Dan tidak mengambulkan Doa saya Pertama-tama Mungkin bisa jadi Tuhan bukan Tidak mengambulkan Doa saya Jangan-jangan Kita tidak mau datang Terlebih dahulu Dalam undangannya Dan disitulah Persis bagi saya Ketika kita beribadah Ketika kita berdoa Pertama-tama Bukan soal Bagaimana saya Mau meminta Tetapi saya Mau berrelasi Saya mau bersatu Saya mau bersekutu Dengan Allah Bukan pertama-tama Saya mau Bertransaksi Dengan Allah Tetapi saya mau Bersekutu Dengan Allah Aku ingin menjalin Relasi yang semakin Dekat dengan Dia Tuhan tuh juga Tahu kok Apa yang kita butuhkan Dan Dia lebih tahu Apa yang kita butuhkan Daripada apa yang kita inginkan Dan disitulah Persis kata kunci kita Urgensi dan kesempatan Yang selalu Tuhan berikan Apakah ini Kita mau tanggapi Atau tidak Dan itulah Ada tanggung jawab ya Untuk merespon Panggilan Allah Di dalam hidup kita Karena kalau kita Apa ya Ya kita tuh bisa Berbuat apa aja gitu ya Manusia diberikan kebebasan Sekali lagi Kita bisa hebat Punya jabatan Popularitas Pintar Bahkan punya Harta Kekayaan Kita punya segalanya Tapi kalau kita Menolak undangan Yang istimewa ini Apa yang kita miliki Ini gak ada gunanya Tidak ada artinya Dan persis Ketika nanti Kita akan Berpulang Ya segala sesuatu Yang ada ini Kan gak kita bawa ya Tetapi yang kita bawa Adalah bagaimana Relasiku dengan Tuhan Imanku Apakah sejauh ini Imanku itu Terwujud dalam kehidupan Sikap imanku terwujud Dalam relasiku Dengan sesama Tadi saya tergelitik Dengan Mbak Pinky Yang ngomongin soal Bukan hanya peribadatan Betul Bukan hanya soal Mempersemasalahkan Berdiri atau Berlutut ya Tetapi bagaimana Aku saat ini Diajak secara Lebih luas Bukan itu Tak penting ya Tetap itu penting Tetapi bagaimana Aku diajak semakin luas Cakrawal aku Untuk melihat orang-orang Di sekitarku Yang butuh sapaanku Mungkin kita gak bisa Melakukan banyak hal Tapi ketika kita hadir Dan kita memberikan senyum Misalnya Kepada orang yang mungkin Letih lesu Yang mungkin saat ini Sedang terpuruk Yang saat ini Mungkin dalam pergumulan Tapi aku mau hadir Atau kalau gak bisa senyum Aku mendoakan deh Dan itulah rahmat Yang bisa Kita bagikan Dalam kesempatan kita Kali ini Dan semoga Saya pun sendiri Diingatkan Sebagai imam Bagaimana Berjuang Kita sama-sama berjuang Mbak Pinki Saya Sahabat-sahabat Wansarwani Katolik Pun juga sama-sama berjuang Anda yang saat ini Mungkin dalam perjalanan Pekerjaan Mungkin yang saat ini Sedang bergumul Mungkin yang saat ini Sedang Ya Kehidupannya lagi Ruwet gitu ya Begitu banyak hal yang Harus dihadapi Dan diselesaikan Tapi yakin dan percaya Kasih Tuhan itu Sudah berlimpah-limpah Dianugerahkan kepada kita Dan kita Mensyukuri Rahmat Tuhan itu Ya Dalam hati Kita selalu Mengucap terima kasih ya Dan bersyukur Atas semua Rahmat dan anugerah Yang Tuhan berikan Buat kita Terima kasih sekali Romo Ini Semakin membuka Cakrawala kita Pemahaman kita Akan Apa yang kita baca hari ini Bicara tentang Ketaatannya Romo Tadi Saya senang sekali Mendengar Romo Berkata bahwa Undangan pesta ini Adalah Undangan untuk Taat Undangan untuk Semakin dekat Dengan Allah Sebenarnya Mungkin selama ini Saya pribadi ya Ini Romo Kalau membaca perikop ini Berpikirnya Ini undangan untuk Ikut pelayanan Aktif di gereja Terus masih nanti-nanti Tapi ternyata Tidak hanya bicara itu saja Kita seolah-olah Pada saat bicara taat Itu artinya Hidup hanya Urusan ibadah Terus kalau Tidak ibadah Artinya tidak taat Tapi ternyata Romo mengingatkan Bahwa justru Ketaatan itu Harus bisa dipraktekkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bagaimana lewat Peran kita Sehari-hari Pekerjaan kita Tugas-tugas kita Kita juga diundang Untuk tetap dekat Dengan Allah Tetap melekat Dengan Allah Dalam segala Keputusan kita Dan apapun yang kita Lakukan ya Romo Terima kasih sekali Romo Untuk permenungan Yang luar biasa Sekarang mari kita Sama-sama Sahabat asal Rohani Katolik Saling mengingatkan Untuk ketaatan ini Apakah sudah Benar kita Praktekkan Dengan ketulusan Sudah membawa Kebebasan Sudah membawa Kesederhanaan Dan tentunya Itu tadi ya Romo Kita semakin Apa tadi kata-katanya Romo Sehati Dan sepikiran Gitu ya Di sekitar kita Baik Agar apa yang sudah Kita bicarakan Hari ini Romo Itu bisa Kita praktekkan Tentu saja Kita butuh Penguatan ya Romo Nah Ini Sudah harus kita Akhiri Sampai dengan Di sini Karena Begitu terbatas Waktu kita Tapi kita Mau Teguh berpegang Untuk bisa Menjalankannya Dan untuk itu Saya mohon Kesediaan Romo Untuk menutup Seluruh sesi ini Dengan doa penutup Dan juga Berkat penutup Silahkan Romo Mari Pak Pinky Dan juga Sahabat Rasoran Katolik Dimana pun Anda berada Kita akhiri Permenungan kita Dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra Dan Rauh Kudus Amin Tuhan yang makasih Syukur dan terima kasih Berlimpah Atas rahmatmu Di dalam hidup kami Terima kasih Engkau telah berikan Kehidupan Juga Engkau berikan Keluarga kami Kerjaan Tugas-tugas Yang kau percayakan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk semua hal Yang telah Kau anugerahkan Tetapi kami Yakin Dan percaya Begitu banyak Hal Di dalam hidup kami Persoalan-persoalan Permasalahan Dan pergumulan Di dalam batin kami Yang membuat kami Tak jarang Semakin jauh Dari engkau Seringkali kami Juga menolak Undanganmu Dan mengabaikan Engkau Kami mohon Ampun ya Tuhan Ampuni kami Agar kami Dengan permenungan Hari ini Diingatkan kembali Untuk kembali Merespon Dan juga Menanggapi Anugerah Panggilan Ketaatan Kepadamu Karena kami Yakin Dengan semakin Kami taat Kepadamu Hidup kami Sebagai anak-anak Allah Semakin merdeka Semakin bebas Dan semakin Sederhana Dan biarlah Upaya-upaya Yang boleh kami Usahakan Di dalam kehidupan Kami sehari-hari Bersama keluarga Dan komunitas kami Sungguh boleh Engkau kuatkan Dan pada saatnya Sungguh boleh Merasakan Damai dan sukacita Di dalam setiap Perjuangan hidup kami Terima kasih Tuhan Kau telah temani kami Sampai hari ini Dan semoga Orang-orang yang berada Di sekitar kami Orang-orang yang kami Doakan pula Sungguh-sungguh Kau pelihara Kau perhatikan Kau berikan rahmat Yang mereka butuhkan Dan biarlah Seluruh permenungan Hari ini Boleh menjadi bekal Bagi kami Di dalam perjalanan kami Menuju tempat pekerjaan Di dalam Tugas-tugas kami Sehari-hari Di dalam pelayanan kami Di dalam rumah kami Di dalam keluarga Dan komunitas kami Kami sampaikan Doa-doa yang jauh Dari sempurna ini Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Dan semoga Kita semua Orang-orang yang kita doakan Keluarga-keluarga Dan komunitas kita Tugas karya pelayanan Dan pekerjaan Yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Sepanjang hari ini Senantiasa dilindungi Dibimbing Dan ditegukan oleh Berkatalah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih sekali lagi Romo Tino Atau Terima kasih Pesediaannya Sehat selalu Dan semoga bisa bertemu lagi ya Sahabat Oasa Rohani Katolik Yang terkasih Demikianlah Oasa Rohani Katolik Kita Dalam sesi Dan kesempatan Kali ini Sekali lagi Tidak ada iman Tanpa ketaatan Dan lewat ketaatan Kita justru dituntun Pada Kesederhanaan Dan Kebebasan Romo Stefan Estino Dwi Prasetyo PR Dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit Sampai bertemu lagi Di Lain kesempatan Salam damai Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu lagi